Intro Saya sebetulnya datang ke sini agak malu kenapa saya pakai baju hitam karena saya sebagai hakim Mahkamah Konstitusi sedang berkabung karena di Mahkamah Konstitusi baru saja terjadi perahara pertanyaan apakah Indonesia sekarang sedang baik-baik saja atau tidak saya mengatakan di berbagai sektor bidang kehidupan Indonesia sedang tidak baik-baik saja bayangkan Bapak Ibu sekalian di era Soeharto era resim orde baru atau orde lama pun itu tidak ada kekuatan yang terpusat di tangan-tangan tertentu kita lihat misalnya masih ada pembagian berdasarkan yang paling kuno teorinya trias politika tapi sekarang Bapak Ibu sekalian sistem ketatanegaraan dan sistem bernegara Indonesia coba bayangkan dia mempunyai partai politik dia mempunyai tangan-tangan di bidang legislatif dia mempunyai tangan-tangan di bidang eksekutif sekaligus juga dia mempunyai tangan-tangan di bidang judikatif melanggengkan jalan Mas Gibran menjadi cawapres menurut Anda kegagalan revolusi mental tidak Pak Ari? tapi mari kita bersama masyarakat mencermatinya kayak begitu apa sih kita agarawan kenapa bisa dipengaruhi dalam hukum yang luar biasa bisa saja ada hubungan darah bisa saja hubungan itu tetapi dalam menjalankan tugas fungsinya juga dia harus independen mendahulukan kepentingan negara dan bangsa dibanding kepentingan keluarganya karena MK itu dapat membuat hitam putihnya Republik Indonesia kalau kita terbawa arus kepentingan konflik-konflik politik maka itu sangat membahayakan saya tidak boleh mengomentari putusan saya tidak bisa menyalahkan teman-teman karena teman-teman mempunyai keyakinannya sendiri-sendiri kita harus hati-hati betul dalam memutus perkara ini berhati-hati betul mengisi jabatan-jabatan yang ada di Indonesia sistem sekarang ini jauh lebih buruk daripada era order baru itu bisa ada indikasi yang semacam itu saya sebetulnya pada awal waktu Pak Jokowi menjadi presiden saya sangat berharap banyak kepada beliau Jokowi menjadi presiden Indonesia saya melihat ada secerta harapan banyak legasi-legasi yang ditanamkan oleh presiden Jokowi tapi kemudian satu ini yang revolusi mental inilah yang sedikit terabekan apakah ini bisa roboh artinya mahkamah kami Pak? mahkamah kami loh ini Pak ya betul, roboh tidak mahkamah kami ini kalau tidak integritas hakimnya terjadi malah sampai sudah sangat frontal Mas begini dalam benak saya terakhir-terakhir ini saya mengatakan sepertinya kalau mahkamah konstitusi 99 hakimnya kalau harus direseple karena kebuntuan saya bagaimana harus menjaga marwah ini kalau memang itu keinginan bangsa Indonesia untuk kemudian mereseple mahkamah konstitusi saya kira bagi saya pun tidak apa-apa karena kecintaan saya kepada negara dan bangsa ini dihujat, diledek, dibuli luar biasanya mahkamah konstitusi itu anak kandung dari reformasi tujuan reformasi itu sama menghilangkan korusi, kolusi dan epotesme maka kita kembalikan itu kita mempunyai semangat baru dalam rangka menyongsong era pasca reformasi jangan kita melupakan kok malah setback karena kalau tidak ada kesalahan itu bisa terjadi revolusi menurut saya kesalahan kita bersama revolusi kan perubahan yang fundamental pemimpin nasionalnya dia sudah bagian dari masalah dia nggak paham gitu loh hakim konstitusi itu terbelah tiga ada yang pro istana ada yang pro teko umar dan ada yang independen hakim mahkamah konstitusi mau dan berani melanggar undang-undang hanya demi jabatan prosedur pernegara kita udah rusak jangan-jangan hakim konstitusi itu tidak punya kredibilitas lagi 99-nya sehingga jalan keluarnya kalau kita mau mengembalikan kredibilitas hakim konstitusi diperhentikan semua itu resahal semua mahkamah konstitusi yang dulu sebagai the guardian of the constitution tiba-tiba muncul sebagai protector of power sindra bilang tadi undang-undang 28199 itu itu kan melakukan koalusi itu dihukumnya itu disini jelasnya tidak ada itu kenaknya 12 tahun ini kalau saya MK-MKnya saya kira saya harus berhentikan dong ketua MKnya harusnya kan sudah ada gempa politik tapi tidak terjadi kenapa tidak terjadi? karena lama-lama kita jadi biasa melihat yang begitu tinggal nunggu presiden baru udah nunggu pemerintahan baru misalnya ada sebelum 20 Oktober tiba-tiba ada pergantian kekuasaan dan ini kan tidak kita inginkan ada arus perubahan yang besar di bawah tumbang di mahkamah di MK saya nggak bisa gawai yang kita ya bunuh diri masal kayaknya gitu lama-lama nih mas akhirnya kita berharap jangan-jangan tidak terjadi pemilu terjadi pergantian kekuasaan di luar pemilu Halo selamat siang selamat berakhir pekan buat teman-teman yang ada di manapun berada kita ketemu lagi kali ini di crosscheck di kanal youtube medcom.id dan juga metrotvnews.com saya Indra Molana saya ajak Anda hari ini untuk menyimak ulasan dan penjelasan seorang hakim konstitusi yang kita tahu sempat beredar seluruh ungkapannya dalam sebuah konferensi yaitu konferensi hukum nasional menyatakan bahwa Indonesia tidak baik-baik saja ada prahara di MK sedang memakai baju hitam karena ini kondisinya berkabung bahkan nanti kita akan ulas bagaimana ada sebuah kekhawatiran sentralisasi kekuasaan dimana ada pihak yang punya tangan-tangan dieksekutif diudikatif bahkan di legislatif dan memiliki partai politik dan lain sebagainya kita akan ulas ini karena ini adalah bentuk kegelisahan kita semua yang mungkin tidak semua kita sadar akan kondisi saat ini saya ajak Anda menyimak langsung ulasan dari seorang hakim konstitusi tentu saja kita tidak akan bicara tentang putusan-putusan karena itu adalah kode etik hakim yang harus tetap dijaga kami sebagai media juga menyadari itu tapi kita ingin mengulas nilai-nilai demokrasi akhir-akhir ini nilai-nilai ketatanegaraan kita akhir-akhir ini saya ajak Anda semua untuk menyimak ulasan dari seorang hakim konstitusi Pak Arief Hidayat Pak Arief selamat siang salam sehat apa kabar? iya baik merdeka mas merdeka Pak Arief Pak Arief hari ini bajunya batik ya bukan baju hitam tapi saya yakin dalam benak Pak Arief juga masih berkabung dengan perahara yang terjadi Pak Arief saya izinkan saya untuk mengutip pernyataan Pak Arief sendiri di sebuah konferensi hukum nasional Pak ya Pak Arief menyampaikan bahwa sedang berkabung saya malu datang kesini sebenarnya saya pakai baju hitam karena MK sedang dilanda perahara MK sedang berkabung MK sedang dilanda perahara boleh gak Pak cerita ke kami-kami masyarakat awam yang tentu tidak tahu tentang proses-proses hukum penegakan konstitusi yang ada di mahkamah konstitusi Pak boleh ceritakan peraharanya itu seperti apa sih Pak Arief? iya begini Mas Indra dan teman-teman semua sahabat-sahabat saya saya berbicara di konferensi hukum nasional itu dalam upaya saya mengingatkan semua stakeholder di Indonesia semua masyarakat Indonesia supaya kita sangat berhati-hati memasuk ke era pasca reformasi jadi di Indonesia itu ada time siklus 20-30 tahunan mulai dari 08, 28, 45, 65, 98 kemudian sekarang masuk era yang disebut era pasca reformasi nah setiap siklus itu kita harus sangat berhati-hati berhati-hatinya apa? mari kita pegang teguh warisan yang sudah sungguh luar biasa yang sudah diberikan kepada kita sebagai anak cucu para The Founding Fathers pesan The Founding Fathers itu apa? pesannya tertera di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menurut saya itu juga tidak bisa diubah atau tidak bisa diamandemen karena kalau itu diamandemen maka Republik Indonesia berdasarkan proklamasi 17 Agustus 1945 itu juga bubar karena di situ selain ada tujuan misi-misi negara untuk mencapai itu maka harus berdasar Pancasila oleh karena itu mari kita bersama-sama sangat hati-hati menghadapi era pasca reformasi nah pasca reformasi ini kelihatannya bertempatan dengan pemilu pemilu pemilihan presiden pelek dan pelkada di tahun 2004-2025 nah ini harus berhati-hati betul saya harapkan ada kesadaran semua pihak untuk mematuhi konstitusi mematuhi pembukaan Undang-Undang Dasar 45 karena amanahnya yang tertara di situ yang bisa saya gali itu Indonesia adalah negara hukum yang demokratis dan berketuhanan kenapa saya sebut berketuhanan? karena ada sila pertama ketuhanan yang maha esa sehingga kita itu berhukum harus disinari oleh sinar ketuhanan berpolitik harus disinari oleh sinar ketuhanan berekonomi, bersosial, berbudaya menggunakan media sosial semuanya harus disinari oleh sinar ketuhanan itulah yang saya katakan sebagai nilai-nilai luhur dari para The Founding Fathers yang harus kita jaga dan kita lestarikan untuk menuju kejayaan bangsa Indonesia kemakmuran bangsa Indonesia adil makmurnya bangsa Indonesia di abad ke-21 ini kalau kita tidak mampu untuk melewati apa yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi nanti akan setback sayang sekali kalau kita mundur lagi oleh karena itu mari kita bersama-sama jaga NKARI berdasar Pancasila dengan tertep dengan mengandalkan kepatuan kita kepada konstitusi pada Undang-Undang Dasar 45 itu yang pertama yang perlu saya sampaikan yang kedua saya melihat begini apa yang terjadi di Indonesia sekarang ini maka pada waktu itu saya katakan tidak baik-baik saja nah tidak baik-baik saja itu ketambahan dengan era yang sekarang disebut disrupsi teknologi era yang disebut juga false truth atau post truth kita gampang sekali terbelah kita gampang sekali kohesi sosial masyarakat Indonesia itu terpecah oleh karena itu maka harus tetap bertumpu sesuai dengan arahan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45 oleh karena itu di dalam rangka untuk terjadinya fair play sesuai dengan asas-asas pemilu semua pihak diharapkan menjalankan betul-betul konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 nah ada memang semua golongan semua partai mencoba untuk mendapat kekuasaannya untuk memimpin negara ini tapi semua harus dilandasi pada etiket baik kita berhukum itu disinari oleh sinar ketuhanan berpolitik disinari oleh sinar ketuhanan bukan menggunakan ideologi nilai-nilai yang lain bahkan menggunakan cara-cara yang tidak sesuai dengan konstitusi malah menggunakan cara-cara yang apa yang bisa disebut cara-cara yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia itu maka saya mempunyai keprihatinan lah itu harus kita jaga lembaga yang bisa untuk memutuskan perkara itu kalau ada sengketa-sengketa adalah mahkamah maka mahkamah harus menjadi mahkamah yang marwahnya sangat dipercaya oleh publik yang mahkamah harus dipercaya tingkat kepercayaan yang tinggi untuk itu maka para hakim harus mempunyai integritas kompetensi dan mempunyai kemampuan yang diatas rata-rata karena disitu disebutkan hakim konstitusi adalah seorang negarawan yang berpendidikan dokter nah oleh karena itu saya selalu mengingatkan pada teman-teman hakim mari kita berhati-hati betul menjaga NKRI ini karena MK itu dapat membuat hitam putihnya Republik Indonesia kalau kita terbawa arus kepentingan konflik-konflik politik maka itu sangat membahayakan keutuhan negara Republik Indonesia itulah yang saya mengatakan saya sedang berkabung saya prihatin dengan kondisi itu nah kemudian yang ketiga saya melihat begini kenapa hukum di Indonesia carut-marut ada kelemahan kita sudah membangun struktur hukum dengan baik kita membangun substansi hukum dengan baik tapi kita lupa dibalik itu ada kultur hukum saya katakan ada semacam pepatah begini no law without morality and morality without religion itu nonsense semuanya makanya dibalik hukum itu ada nilai-nilai moral nilai-nilai keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa makanya kita itu bertanggung jawab sebagai hakim tidak saja kepada Nusa dan bangsa tapi kita bertanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinannya kita masing-masing di dunia itu hanya pendek di dunia harus berbuat baik bermanfaat untuk rakyat banyak bermanfaat untuk anak cucu kita itulah yang selalu saya ingatkan dan saya merasa kondisi yang terakhir ini mengalami keprihatinan yang luar biasa itu Mas Indra saya sebenarnya dari awal sangat menyimak Pak apa yang disampaikan Pak Arief dari poin 1 2 dan 3 tapi memang garis bawahnya yang saya tunggu-tunggu tadi kalau tadi penjelasan Pak Arief kan itu seperti sebuah mengingatkan himbauan tapi begitu sampai pada sebuah garis bawah tadi kondisi akhir-akhir ini memprihatinkan yang memprihatinkan ini yang kita ingin tahu dari masyarakat praharanya itu seperti apa di dalam itu kalau Pak Arief bahwa tadi menjaga marwah dari mahkamah itu adalah integritas hakim sementara di satu sisi kita dengar Pak Arief kita dengar Pak Saldi menyatakan ada sebuah kondisi yang kurang lebih sama dengan bahasa-bahasa yang berbeda artinya ada prahara di dalam Pak Arief menyampaikan itu kita ingin tahu Pak apakah integritas hakimnya itu sekarang sedang moralitasnya sedang turun ikut terlibat dalam permainan politik Pak Arief saya tidak boleh mengomentari putusan saya tidak bisa menyalahkan teman-teman karena teman-teman mempunyai keyakinannya sendiri-sendiri tapi begini yang perlu saya sampaikan kita harus hati-hati betul dalam memutus perkara ini karena kalau tidak ada kesalahan itu bisa terjadi revolusi revolusi sekarang tidak hanya revolusi fisik tapi revolusi melalui media sosial itu yang sekarang sudah kita rasakan sekali bahwa ada revolusi melalui media sosial mahkamah konstitusi dihujat diledek dibuli luar biasa dan saya termasuk disitu jadi kesalahan menurut saya kesalahan kita bersama kenapa kita tidak mampu menjaga marwah mahkamah konstitusi itu sendiri padahal kita adalah seorang negarawan seorang yang berpendidikan tinggi hukum dokter hukum itu ilmunya sudah paripurna tetapi kenapa kemudian bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor yang non-hukum yang luar biasa maka inilah yang menjadi keperhatianan saya saya secara rigid sudah menyampaikan di dalam Desente Ngopinin saya dalam menangani perkara ini muncul keanehan dan keganjilan-keganjilan itu saja yang bisa saya sampaikan di forum ini karena kalau lebih lanjut silahkan baca di Desente Ngopinin saya mungkin juga di Desente Ngopininnya teman hakim yang lain gitu kami memahami itu dan kami berterima kasih Pak Arief mau menyampaikan ini kepada kami masyarakat yang ingin tahu tapi tentu kami tidak memaksa untuk Pak Arief melanggar kode etik yang ada begitu Pak ya terima kasih Mas Indra Pak Arief ini ada bertanyaan juga dari pernyataan Pak Arief juga tentu saja ini menjadi semakin menarik ketika Pak Arief menyampaikan bayangkan di era Soeharto ketika Orde Baru Orde Lama itu tidak ada kekuatan terpusat di tangan-tangan tertentu kita lihat masih ada pembagian tapi sekarang ada garis bawahnya nih Pak tapi sekarang sistem bernegara Indonesia coba bayangkan dia mempunyai partai politik dia mempunyai tangan di eksekutif di legislatif dia juga punya tangan-tangan di bidang yudikatif Pak saya ingin tanya apakah boleh kita menyimpulkan yang mendengarkan pernyataan Pak Arief ini bahwa era sekarang jauh lebih buruk daripada era Soeharto Orde Baru saya melihat dan mengatakan begini kesalahan tidak hanya di tangan eksekutif kesalahan tidak di tangan top eksekutif tapi itu merupakan kesalahan kita bersama pada waktu kita mengubah undang-undang dasar pada tahun 1099 2000 2001 dan 2002 waktu itu pada waktu kita mengambandemen konstitusi suasana global itu dilingkupi oleh kemenangan ideologi individualistik kapitalistik tidak ada lagi polarisasi antara komunis sosialis dan yang liberal Oramalah Frankis Pukuyama mengatakan the end of ideology sehingga suasana yang terbawa dari global itu ke arah pada perubahan konstitusi kita sehingga ada kecenderungan di Indonesia itu memunculkan paradigma-paradigma yang sifatnya individualistik liberalistik dan kapitalistik akibat dari itu kalau kita tidak hati-hati betul menafsirkan konstitusi terutama di pasal-pasalnya maka kita bisa tergerincir semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara itu mengarah bukan berdasar ideologi Pancasila tapi berdasarkan pada ideologi yang liberalistik kapitalistik padahal amanah pembukaan undang-undang dasar amanah paradigma-divader kita membangun menuju Indonesia yang adil makmur bahagia sejahtera lahir batin tidak menggunakan ideologi atau prinsip-prinsip yang demikian tapi sejak 99 sampai dengan tadi Pak Arief menyimpulkan soal 99 tapi sejak 99 sampai sekarang kita mencermat kita mencermati Pak Arief menyampaikannya itu kondisi yang sekarang ya betul ada kecenderungan mengarah kepada paham individualistik dan kapitalistik liberalistik misalnya saja semua sekarang dilakukan serba contoh pada waktu kita membangun sistem pemilu sistem pemilihnya sangat liberal sistem pendidikan kita sekarang mengarah ke sistem liberal semuanya mengarah ada kecenderungan itu lah ada hal-hal yang sangat saya khawatirkan itu begini di era Soekarno di era Soeharto waktu itu kekuasaan saja masih ada check and balance dalam arti yang kadarnya berbeda-beda tetapi ada pemisahan kekuasaan eksekutif legislatif dan yudikatif meskipun dikooptasi oleh kekuasaan yang ada di tangan presiden tetapi masih tetap terjadi pemisahan kekuasaan dalam praktek inilah yang saya katakan sistem ketatanegaraan yang sekarang ini tidak ada check and balance karena semuanya berada di tangan-tangan tertentu bukan bahaya pengusaha ya politikus pengusaha punya partai pengusaha bisa melalui partainya mengusulkan menjadi seseorang menjadi presiden apakah itu harus diatur sehingga konstitusi harus membatasi hal-hal yang demikian politikus tidak boleh menjadi pengusaha harus bagaimana yang ketat pengaturannya nah inilah yang saya takutkan Indonesia akan terbawa ke satu kondisi yang semakin runyam dan akan terjadi konflik-konflik yang kasihan yang akan ditinggalkan adalah kepentingan rakyat oleh karena itu padahal tujuan kita bernegara adalah bersama-sama gotong royong membangun negeri untuk kepentingan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat itu Mas Dindra yang menjadi menarik adalah pernyataan berkabungnya Pak Arief sebagai hakim konstitusi waktu itu Pak Arief juga menyampaikan seperti itu adalah ketika terjadinya apa namanya sebuah fenomena atau sorotan publik terhadap MK akhir-akhir ini juga itu lebih kepada ketika ada sebuah keputusan yang mengagetkan yang disebutkan memberikan karpet merah pada sebuah kekuasaan atau kekuatan yang disebut juga dikritiknya menjadi sebuah dinasti begitu Pak Pak Arief ini relate begitu momentum Pak Arief menyampaikan soal berkabungnya ini jadi apa ini sebenarnya yang dimaksudkan apakah sistem sekarang ini jauh lebih buruk daripada era order baru seperti yang Pak Arief sampaikan ya itu bisa ada indikasi yang semacam itu oleh karena itu kita harus bersama-sama ada kesadaran diri kesadaran dirinya adalah era reformasi itu kan menghilangkan atau mau menafikan apa yang disebut dengan korupsi kolusi dan nepotisme itu amanah dari reformasi sehingga lahir lembaga-lembaga misalnya mahkamah konstitusi itu anak kandung dari reformasi yang mencoba untuk menjadi penafsir konstitusi dalam rangka untuk menghilangkan korusi korupsi kolusi dan nepotisme begitu juga ada KPK KPK itu anak kandung dari reformasi anak kandung reformasi ini diharapkan mampu untuk menjadi obat penyembuh era sebelumnya karena era sebelumnya ada korupsi kolusi dan nepotisme ini harus diberantas ini tidak boleh lagi hidup di Indonesia tapi kok kemudian ada kecenderungan untuk kembali ke situ malah dengan beberapa dampak-dampak yang lain yang sangat mengkhawatirkan saya itu mas sekarang ini ada kecenderungan kembali ke situ pak ya agenda reformasi KKN diberantas korupsi kolusi nepotisme tapi sekarang muncul bagaimana penanganan korupsi kita tahu bagaimana kasus terakhir ada dugaan pemerasan terhadap tersangga korupsi lalu ada juga soal putusan MK akhir-akhir ini yang diduga kemudian itu adalah konteksnya nepotisme dan ini dilaporkan KPK loh soal ini 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 kecenderungan ini yang membuat Anda berkabung tadi Pak Arief ya iya oke Pak oleh karena itu gini Mas Indra Mulana ya saya prihatin dan saya menyalahkan diri saya sendiri dan bidang yang saya geluti apa bidang yang saya geluti kehidupan di hukum Indonesia sampai hari ini selama era reformasi kehidupan hukum Indonesia belum sehat begitu juga kehidupan politik di Indonesia belum sehat kalau di bidang hukum saya melakukan otokritik kita mestinya dalam rangka mengajarkan di perguruan tinggi kepada para mahasiswa bagaimana berhukum baru berada waktu itu seperti apa yang saya sampaikan di muka berhukum itu tidak sekedar teknokratis bisa membuat kontrak bisa membuat peredoi bisa membuat tuntutan bisa membuat bugatan dan sebagainya behind itu dibalik itu di atas itu itu ada morality dan keyakinan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa jadi ini berawal dari pendidikan hukum di Indonesia yang tidak atau kelupaan mengajarkan kultur hukum yang positif terhadap bagaimana pengembangan hukum yang baik saya sebetulnya pada awal waktu Pak Jokowi menjadi presiden saya sangat berharap banyak kepada beliau beliau kenapa beliau mengatakan ada nawacita ada revolusi mental ini kan mengembalikan apa yang diinginkan oleh Soekarno pada waktu Soekarno begitu masuk kemerdekaan yang perlu dibangun dulu adalah nation and character building nah Jokowi menjadi presiden Indonesia saya melihat ada secerta harapan ada segumpal harapan yang bisa dilakukan oleh presiden Jokowi karena salah satunya adalah beliau mengatakan dalam nama citanya adalah revolusi mental tetapi beliau memang luar biasa pada waktu membangun secara fisik infrastruktur tapi sedikit kelupaan sedikit terabekan pembangunan revolusi mental padahal inilah awal kalau kita mau menjadi negara besar harus dibangun mentalitas kita dibangun karakter kita menjadi karakter yang mengutamakan pada kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan diri kita sendiri bukan kepentingan golongannya bahkan atau bukan untuk kepentingan keluarganya itu Mas Indra Pak Arief sedikit atau banyak kelupaannya kalau saya di dalam prosesnya itu sudah bagus program-programnya bagus tapi sedikit terabekan saya tidak berani berbicara terlalu extrem tapi saya mengatakan sedikit terabekan banyak legasi-legasi yang sudah ditanamkan oleh Presiden Jokowi tapi kemudian ini satu ini yang revolusi mental inilah yang sedikit terabekan lah kita harapkan setelah selesai era ini kita kemudian mengembalikan semua pembangunan fisik adalah legasi beliau tapi untuk pembangunan revolusi mental harus kita lebih tingkatkan dalam rangka untuk menjaga apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi Pak Arief tadi menyinggung soal mengutamakan ini pembangunan bangsa ini bukan pembangunan pribadi atau anak cucu tadi disinggung oleh Pak Arief ada kecenderungan ke arah sana ya kelihatannya memang begitu ada kecenderungan begitu makanya harus kita ingatkan bersama apalagi kemudian di era media sosial ini kontrol publik melalui media sosial karena kalau media mainstream itu tidak mampu untuk melakukan kontrol karena sudah dikuasai oleh para pemodal maka melalui media-media sosial yang lain kita bisa tetap melakukan kontrol sosial disinilah makanya ada putusan mahkamah yang mahkamah konstitusi yang mengatakan the meaningful participation jadi partisipasi masyarakat luas partisipasi publik sangat diperlukan bersama-sama untuk melakukan kontrol jadi check and balance tidak hanya dilakukan oleh lembaga-lembaga negara tapi check and balance bisa dilakukan oleh media sosial media sosial memiliki kekuasaan luasnya kepada masyarakat artinya kita mengingatkan kekuasaan dalam hal ini mungkin pemerintahan yang kepala pemerintahan tertinggi adalah Presiden Jokowi kan Pak Arief ya tapi semuanya betul tapi Pak Arief jangan lupa kita sering melihat juga bahwa influencer-influencer yang banyak terkenal di media sosial melalui apapun platform media sosialnya juga banyak diajak ke berbagai acara-acara tentang Presiden dan apa namanya lebih cenderung mendukung Presiden Jokowi termasuk kita bicara soal approval rate terhadap Presiden Jokowi yang tinggi 80% Pak apakah ini yang menyebabkan kemudian ketika berkabungnya Pak Arief dan mungkin sebagian orang yang lain tentang tata negara kita tentang demokrasi kita tapi tidak dirasakan masyarakat kebanyakan umum karena 80% itu sangat puas dengan Presiden Jokowi sangat tinggi sekali malah ada lagu aja dibanding-banding jadi begini kita harapkan semuanya kontrol sosial dilakukan oleh lembaga independen influencer-influencer para apa yang bergiat di media sosial ya kita harapkan independen tidak malah kemudian menarasikan narasi-narasi yang sebaliknya kita mari kita konten-konten media sosial dengan semangat persatuan dengan semangat karena begini Mas Indra kita semua itu apapun ya kekuasaan eksekutif kekuasaan yudikatif kekuasaan legislatif seluruh masyarakat di Indonesia itu disatukan oleh visi-misi yang sama yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 nggak boleh dong ada yang kekaran ada yang kekiri ada yang keatas kebawah kita disatukan oleh visi-misi yang sama tapi kita berada pada posisi tugas kewenangan yang berbeda-beda masyarakat berbeda media sosial juga berbeda fungsi tugasnya lembaga eksekutif yudikatif berbeda tetapi kita disamakan harus ada kesamaan visi-misi tujuan negara nah visi-misi tujuan negara itu dimana pembukaan Undang-Undang Dasar alinia keempat sudah jelas begitu jadi tidak boleh ke arah yang lain-lain itu yang sering saya ingatkan juga di berbagai forum mari kita bersama-sama mempunyai tugas apa namanya meningkatkan kesamaan atau mempunyai pandangan persepsi yang sama visi-misi tujuan kita ke arah sebagaimana yang sudah ditentukan di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tidak boleh berbeda-beda oke saya ingin kembali begini Pak jujur juga masyarakat sebagai yang sangat konser dengan kemajuan demokrasi kita memang kemajuan demokrasi kita perlahan-lahan karena kecerdasan berpolitik masyarakat juga pelan-pelan semakin tubuh walaupun itu perlahan begitu Pak ya kita lihat tapi jalan kita semakin baik demokrasi prosedural kita sebenarnya semakin baik tapi dengan adanya terakhir kondisi seperti ini bagaimana kemudian aturan diubah dan sebaiknya tapi kita gak bicara yang itulah kita bicara ke depannya Pak Arief ketika tadi Anda bicara soal ada tangan-tangan punya dia dia punya tangan-tangan di eksekutif yudikatif dan bahkan yudikatif ini yang mengerikan ada tangan-tangan di legislatif eksekutif dan yudikatif ini jauh berbeda lebih buruk daripada era Suharto sementara saya ingin bagaimana lalu kita mengoreksinya Pak Arief ketika era Suharto kita ingat semua dan tahu tercatat dalam sejarah kita mengoreksinya bersama-sama melalui agenda reformasi 98 sementara ini disebut lebih buruk dari era Suharto tapi kita tidak melihat ada gelagat-gelagat dari kita semua untuk mengoreksinya Pak Arief pandangan Pak Arief bagaimana apakah cukup kita menyampaikan kita berkabung saja ya kalau saya perkabungan saya itu mengandung satu nilai-nilai mari kita bersama kembali kepada etiket baik dalam bernegara karena apa karena kalau kita tidak dengan etiket baik maka apapun yang kita lakukan itu tidak akan berjalan dengan baik kita harus ingat kembali visi-misi tujuan negara itu kita sama tidak berbeda-beda tujuan reformasi itu sama menghilangkan korusi korusi dan nepotisme maka kita kembalikan itu kita mempunyai semangat baru dalam rangka menyongsong era pasca reformasi jangan kita melupakan kok malah setback kembali ke arah yang sebetulnya sudah kita reformasi itu Mas Indra menurut Pak Arief kita harus bagaimana mengkoreksinya Pak karena kita tidak melihat sejauh ini Pak ya ketika terjadi kekonyolan perubahan peraturan itu dan benar-benar melenggang begitu loh Pak itu bagaimana kita mengoreksinya saya sangat setuju beberapa masyarakat beberapa orang yang saya temui juga sangat setuju betul harus berkabung Pak Arief itu betul Pak Saldi betul dan yang lainnya menyuarakan hal yang sama ini tidak bicara calon A calon B calon C tapi ini bicara aturan diubah dan lain sebagainya bagaimana Pak mengoreksinya ya kalau saya begini pengisian jabatan-jabatan itu harus dilakukan sebaik-baiknya sebetul-betulnya sesuai dengan apa ya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku jangan kemudian apa namanya pengisian jabatan mulai dari pengisian jabatan presiden dan wakil presiden pengisian jabatan di legislatif pengisian di jabatan di kekuasaan kehakiman pengisian jabatan di pilkada itu harus rakyat sekarang semakin terdas dalam rangka memilih itu harus dilakukan betul-betul pilihan-pilihan yang baik karena begini mas saya bayangkan ini begini saya pernah melakukan notokritik begini apa betul sih mohon maaf saya kepada rakyat Indonesia apa betul kita itu one man one vote seorang ada misalnya begini seorang guru besar ahli di bidang politik mau memilih pilkada mau memilih partai politik atau memilih presiden dan wakil presiden dia membuat kriteria dengan tingkat standar yang tinggi sekali kemudian datang ke TPS suaranya sama dengan orang yang hanya berpekal diberi 100 ribu diberi sembako memilih sesuai dengan keinginan pemberi itu apakah itu adil kalau kita mau bicara itu gak bisa kan oleh karena itu kita kembalikan di dalam konstitusi ini mari kita bersama-sama berhati-hati betul mengisi jabatan-jabatan yang ada di Indonesia saya kira saya kira ini kita perlu bahas di bab yang lain saya juga tertarik dengan bidang itu maksudnya kembali ke perwakilan Pak Arief karena bisa juga begitu tapi begini Mas Indra yang perlu saya sampaikan sistem yang dipraktekan di Indonesia sekarang ini itu berlaku atau diperlakukan atau diberlakukan di negara lain kok ternyata juga bagus sistem yang dilakukan sebelum ini dilakukan di negara lain juga ada lo kok bagus dimana ini kalau saya berawal dari kita belum membangunan melakukan pembangunan karakter bangsa kita belum melakukan pendidikan yang diarahkan ke situ kalau di bidang hukum kita belum melakukan apa yang disebut kultur hukum kita mampu membangun struktur hukum membangun substansi hukum tapi kultur hukumnya tertinggal jauh kalau kita amatilah misalnya di era Orde Baru pembangunan yang namanya pembangunan hukum itu tadinya menjadi sub-bagian dari pembangunan sosial ekonomi budaya politik kemudian mulai dikeluarkan menjadi sub-pembangunan sendiri tetapi yang dibangun adalah struktur substansi sumber daya manusia hukum dan prasarana sarana dan prasarana hukum baru di tahun 1998 GBHN itu membangun kultur hukum jadi ada kelemahan mendasar di Indonesia yaitu di dalam rangka membangun nation and character building Pak Jokowi sudah memulai dengan bagus dinawati tanya tadi yang saya sudah sebutkan Pak Jokowi membangun revolusi mental nah itulah mari kita bersama-sama mempunyai kesamaan pendapat kita bangun kembali visi-misi untuk menuju tujuan yang sama melalui revolusi mental karena rakyat sekarang cedas supaya ini masih dilakukan menggunakan media sosial isi narasi-narasi di media sosial yang positif jangan malah ujaran-ujaran kebencian hukum yang memecah belah kohesi sosial yang mengemuka tapi narasi-narasi positif yang menalurikan ideologi Pancasila yang menarankan persatuan yang menarasikan toleransi dan sebagainya itu Mas Indra melanggengkan jalan Mas Gibran menjadi cawapres menurut Anda kegagalan revolusi mental tidak Pak Ari? aduh saya gak berani berkomentar kalau itu itu karena menyangkut sekali putusan itu oke itu terkait putusannya oke kan presiden disebut gak tahu tapi anaknya kan maju merestui merestui aja anaknya maju itu gagalan revolusi mental bukan Pak Arief? saya tidak bisa mengatakan itu tapi mari kita bersama masyarakat mencermatinya kayak begitu apa sih? oke Pak Arief ada satu lagi yang ingin saya tanyakan sedikit Pak Arief tadi dikembali soal integritas hakim Pak ini kita bicara bukan uji materi yang kemarin kita tahu hasil sengketa pemilu sengketa hasil pemilu itu nanti ada di MK pengadilannya betul Pak ya? jadi masih ada waktu masih ada masih ada juga ini ke depan nih Pak orang kan bertanya bagaimana pemilu bisa jujur dan adil kalau sebenarnya salah satu peserta yang gak bisa ikut kemudian ternyata bisa ikut aturan diubah di tengah permainan sudah berlanjut oke jalan orang akan berpikir ini permainan gak akan bisa berakhir adil sebenarnya selama itu nalar manusia belum kita bicara tangan-tangan langit Pak nalar manusia nalar manusia ini ya artinya kalau yang sebenarnya gak bisa ikut bisa ikut bagaimana permainan ini seberjalan adil saya ingin kembali ke soal integritas hakim ada sembilan hakim mahkamah konstitusi hakim sembilan hakim konstitusi dan itu diwujudkan dalam pilar-pilar yang ada di depan apa namanya bangunan atau gedung MK kan itu Pak kan itu Pak ya simbolnya Pak ya saya tahu betul itu Pak artinya Pak kalau cuma kemudian Pak Arief Pak Saldi aja maka tinggal ada berapa itu Pak tinggal tujuh apakah ini bisa roboh artinya mahkamah kami Pak mahkamah kami loh ini Pak ya betul roboh tidak mahkamah kami ini kalau tidak integritas hakimnya terjadi ya saya begini Mas kita bersembilan sudah sepakat untuk membentuk MK-MK Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Majelis Mahkamah KMK kita harapkan betul mampu untuk menjaga etika hakim konstitusi sehingga apa yang dilakukan selama ini oleh hakim akan dinilai oleh MK-MK dalam penilaian itu nanti MK-MK yang anggotanya tiga orang yang menurut saya mempunyai integritas kalau mereka negarawannya lebih tinggi daripada hakim mahkamah konstitusi saya katakan bisa begitu oleh karena itu kita harapkan betul-betul MK-MK ini mampu untuk memulihkan marwah mahkamah konstitusi sehingga pada waktu nanti dia mengadili etik sembilan orang hakim mana yang salah katakan salah mana yang benar katakan benar mana yang harus dikasih sanksi mana yang tidak harus dikasih sanksi itulah makanya sekarang bola panas untuk menjaga marwah mahkamah konstitusi ada di MK yang baru saja kita bentuk masyarakat kita harapkan menunggu hasil dari MK-MK setelah ada penungguan dari MK-MK kita harapkan marwah MK menjadi kemudian pulih dan kepercayaan publik kepada mahkamah akan terpulihkan sehingga waktu kita menangani sengketa-sengketa pemilu kita berlaku jujur adil dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang ada gitu mas Bapak menyinggung soal teori yang cukup lama yang namanya terias politika waktu dalam perjalanan artinya tidak boleh ada satu tangan diudikatif tangan eksekutif punya tangan diudikatif maupun punya tangan yang terhubung ke legislatif begitu kan Pak ya harus ada pemisahan begitu Pak Arief teorinya kan begitu kan terias politika nah kita tahu sekarang ada eksekutif tertinggi punya tangan diudikatif yang berhubungan ipar menurut Pak Arief itu harus diputus tidak Pak Arief ya kalau itu ya begini mas harus ada kesadaran dari pribadi kita masing-masing untuk bagaimana mendudukkan diri kita bisa saja ada hubungan darah bisa saja hubungan itu tetapi dalam menjalankan tugas fungsinya juga dia harus independen sehingga tidak ada siakwa sangka apapun Pak Ketua itu sering menyontohkan melalui ayat-ayat Al-Quran bahwa Nabi Muhammad pun kalau yang mencuri itu anaknya juga anaknya akan dipotong tangan oleh karena itu ya memang kalau ada hubungan yang semacam ini kita harapkan sebagai negarawan mendahulukan kepentingan orang banyak mendahulukan kepentingan negara dan bangsa dibanding kepentingan keluarganya kepentingan golongannya atau apapun itu ini harus begitu mas oke kalau itu too good to be true maksudnya gak mungkin bisa terwujud ada pilihan lain mundur Pak Arief ada yang menyatakan mundur malah sampai sudah sangat frontal mas begini dalam benak saya terakhir-terakhir ini saya mengatakan sepertinya kalau mahkamah konstitus 99 hakimnya kalau diresapel sampai pada titik itu mas karena kebuntuan saya bagaimana harus menjaga marwah ini saya mengandung dalam hati saya mengatakan begitu mas sudah sangat-sangat kekhawatiran saya saya pengen lembaga ini saya pengen negara republik ini kecintaan saya kepada republik ini apa iya ya kita mampu pulih kalau tidak mampu pulih gimana apakah kita bersembilan memang harus diresapel kalau memang itu keinginan bangsa Indonesia untuk kemudian meresapel mahkamah konstitusi saya kira bagi saya pun tidak apa-apa karena kecintaan saya kepada negara dan bangsa ini kecintaan saya untuk kelanjutan pembangunan-pembangunan yang sudah dilakukan selama ini saya takut itu terjadi setback gitu mas Pak Arief Hidayat kami berterima kasih atas waktunya Pak Arief menyampaikan ini kepada publik kami masyarakat sehingga mengetahui betul apa yang dirasakan Pak Arief sebagai Hakim Konstitusi yang merasakan memang ada ketidakberesan akhir-akhir ini kurang lebih terima kasih Pak Arief salam sehat untuk kita semua Pak Arief Assalamualaikum Waalaikumsalam Merdeka Mas baik terima kasih terus Anda menyaksikan crosscheck tadi kita sudah sama-sama simak pernyataan atau wawancara eksklusif saya dengan Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang menyampaikan kondisi Indonesia tidak baik-baik saja secara ketatanegaraan tadi juga sudah dijelaskan sangat jauh lebih jelek lebih buruk dibandingkan justru di era Soeharto bagaimana mengoreksinya dan lain sebagainya nah saya sekarang ingin melihat pandangan dari pakar hukum tata negara dan juga aktivis anti korupsi yang pernah menjadi pimpinan KPK ada Pak Saud Situmorang dan Bang Refli Harun selamat siang Pak Saud Bang Refli apa kabar selamat siang kabar baik Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Baik tadi saya sudah wawancara dengan Pak Arief Hidayat Hakim Konstitusi sengaja saya wawancara karena pernyataannya yang cukup viral ya cukup rame diperbincangkan tentang bagaimana sebagai Hakim Konstitusi dia merasa berkabung dengan kondisi MK yang sedang prahara pakai baju hitam kondisi Indonesia disebutkan lebih buruk dibanding Orde Baru kurang lebih seperti itu tadi saya sudah tanya jawab banyak hal kemudian ada kecenderungan kembalinya masa KKN korupsi-kolusi nepotisme sekarang ini gitu nah makanya ada Pak Saud nanti bicara sedikit ada kecenderungan kembali ke KKN itu nepotisme kemungkinan dikaitkan dengan soal bagaimana dinasti ya yang banyak dibahas beberapa waktu terakhir ini dan bagaimana disitu ada posisi ketua MK yang disebutkan sebagai ipar Presiden Jokowi diduga ada konflik kepentingan disitu nah saya ingin mungkin ke Bang Refli dulu dari aspek hukum tata negara ya Anda melihat seorang ada dua paling tidak Prof. Saldi Isra Hakim Konstitusi pernyataannya terlihat keras sekali saat dissenting opinion ketika ada putusan dan kemudian ada Pak Arief Hidayat juga selain di dissenting opinion disampaikan tentang putusan di luar dia tidak bicara putusan memang tapi dia bicara kondisi-kondisi yang publik mudah membacanya tentu ini berkaitan dengan persoalan kemarin walaupun tidak disampaikan langsung itu adalah bicara putusan Bang Refli Anda melihat poin-poin yang disampaikan Indonesia tidak baik-baik saja ke sistem ketanah negaraannya sudah jauh dari trias politikal lebih buruk dari apa namanya order baru bahkan Bang Refli melihat pernyataan seorang Hakim Konstitusi Arief Hidayat seperti apa oke Bung Indra ya kenapa saya paling suka di crosscheck ini kalau ngobrol karena kita punya waktu menjelaskan lebih panjang jadi tidak ada yang miss itu yang paling penting saya terus terang ya apa yang terlintas di benang saya adalah saya harus berpikir keras dulu untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat kenapa saya berpikir keras di satu sisi saya mengucapkan syukur Alhamdulillah Hakim Konstitusi Arief Hidayat ngomong seperti itu tapi di sisi lain saya kemudian berpikir apakah kesadaran ini karena konstelasi politik saja tapi terlepas dari motifnya apa yang disampaikan dia itu menarik dan saya syukuri oke saya mau ngambil dari sisi positifnya dulu ya apa yang dikatakan Arief Hidayat tidak baik-baik saja mengenai kondisi mahkamah konstitusi walaupun berangkali dia tidak eksplisit tapi orang bisa menangkapnya sebagai kegalauan dia bahwa jangan-jangan barangkali hakim konstitusi itu tidak punya kredibilitas lagi 99-nya sehingga jalan keluarnya kalau kita mau mengembalikan kredibilitas hakim konstitusi diperhentikan semua itu resahkan semua karena saya sudah melihat dari dulu gejala untuk menundukan mahkamah konstitusi di bawah ketiak kekuasaan baik legislatif maupun eksekutif jadi mahkamah konstitusi yang dulu sebagai the guardian of the constitution tiba-tiba muncul sebagai protector of power jadi pelindung kekuasaan jadi the guardian penjaga kekuasaan the guardian of the power baik kekuasaan legislatif maupun eksekutif putusan-putusan MK yang harusnya mencerminkan penjagaan terhadap konstitusi ternyata tidak demikian jadi dia berayun di antara kepentingan DPR dan kepentingan istana sebagai contoh misalnya sering sekali saya menyebut putusan tentang presidential threshold betul-betul MK itu menjadi penjaga istana dan kekuasaan legislatif plus oligarki karena kita tahu bahwa presidential threshold inilah letak masalahnya pangkal persoalannya dengan presidential threshold maka tidak mungkin ada sosok-sosok independen yang tidak bermasalah berani yang tidak disandra bisa mencalonkan diri politik yang membuat kemudian kita terbelenggu dan itu karena presidential threshold eh MK tidak menjadi penjaga konstitusi the guardian of the constitution tapi menjadi penjaga kepentingan oligarki dengan mempertahankan mati-matian presidential threshold itu mungkin ini nyambung dengan pernyataan Pak Arief juga Bang Refri karena itulah dia merasa malu sekarang ini berbaju hitam berkabung kondisinya seperti ini bagaimana Bang Refri nah saya pada posisi komentar kedua yang mau saya merenung seandainya Pak Arief berada posisi pepenang apakah dia muncul kesadaran seperti itu karena M sekarang ini istana sudah terpecah menjadi dua politik yang pemegang the ruling party atau the ruler ini ada sebagian yang mendukung Prabowo Gibran dan ada sebagian yang mendukung PDIP Hakim konstitusi itu terbelah tiga ada yang pro istana ada yang pro teku umar dan ada yang independen biar sopan kita gak sebut namanya terbelah tiga terbelah tiga ada yang pro istana atau simpelnya pro Jokowi ada yang pro teku umar dan ada yang independen nah sekarang yang menang adalah yang pro istana dengan suara lima sementara walaupun disatukan yang independen dan pro teku umar masih empat suaranya jadi sebenarnya yang independen ini ada berapa bang kalau dari bang Refi kalau kalau di luar menang kalah ini ya independen itu ada berapa patokannya adalah presidencial threshold maka yang independen cuma dua orang saja yang mau menghapuskan presidencial threshold itu cuma dua orang maka saya mengatakan dua orang inilah yang cuma independen yang lainnya adalah berayun antara kepentingan istana dan kepentingan teku umar kalau istana dan the ruling party ini kompak sudah selesai 72 skornya seperti presidencial threshold sekarang ketika berada pada posisi yang tidak menguntungkan soal usia cawapres ini baru terbelah lagi sebelumnya 72 terus itu ya enggak untuk omnibus lo 54 jadi jadi kalau presidencial threshold 72 tapi omnibus lo 54 makanya kemudian ada pergantian satu hakim kan hakim aswanto diganti kan diganti dengan orang yang pro omnibus sehingga yang tadinya 45 jadi 54 tetapi patokan saya yang paling tinggi adalah presidencial threshold karena presidencial threshold ini menurut saya ini pangkal persoalan bagi dominasi oligarki politik di Indonesia dan itu tidak mau dihapuskan orang enggak akan ribut kok mau Gibran mau jadi calon wakil presiden dan lain sebagainya asal slot itu terbuka lebar satu dan kedua tidak ada politik sandra oke ini menarik ini ini enggak enggak semua awam tahu loh masyarakat awam enggak tahu ini Bang Revli saya pelan-pelan ya Pak Saud enggak apa-apa sabar dulu Pak Saud menarik soalnya Pak Saud ini jadi kalau konteks itu selalu ada 72 terus kemudian 6.000 slot ini 5.4 ini mungkin kita bahas di bab lain nanti ya termasuk yang soal presiden selesai threshold tetapi ketika mereka datang pada satu persoalan tentang batas usia capres-cawapres ini yang biasa mengayun-ngayun ini terpecah ada yang pro istana tadi disebut Bang Revli ada yang pro istana dan pro tuku umar jadi beda kepentingannya kalau dalam presidensial pro tuku umar ini konteksnya bisa kita sebut sebagai partai lain maksudnya ya iyalah kan kita tahu lah kita akan pakai bahasa simbol aja kalau misalnya kepentingannya sama maka bisa 72 karena ini kepentingannya berbeda istana oke kan dengan 35 di bawah 40 atau pernah menjadi kepala daerah itu betul tapi kan yang pro tuku umar tidak oke enak gitu nah pro tuku umar ini menyatu dengan yang independen sebenarnya kalau mau jujur dalam putusan kemarin itu ada 4 fraksi satu fraksi pro istana dua fraksi pro tuku umar tiga fraksi independen empat fraksi yang mau pensiun sehingga tidak punya kepentingan lagi oke nah yang mau pensiun pro tuku umar independen tapi cuma empat suaranya yang lima itu pro istana dan itu exactly sudah saya ramalkan pagi-pagi sebelum putusan dibacakan coba lihat indera nanti dan itu saya sama sekali tidak ada pergoncoran apapun tapi saya analisis dari satu demi satu performance hakim dan hubungannya dengan kekuasaan berarti ini nyambung dengan tadi Bang Refli yang ngomong apakah Pak Arief Hidayat akan muncul kesadaran soal Indonesia tidak baik-baik saja kalau posisinya menjadi pemenang maksudnya pro istana misalnya gitu maksudnya iya that's the point tapi terlepas dari motifnya kita mau kesatikan set aside yang paling penting kan omongannya benar kesadaran itu benar omongannya benar omongannya benar perkara kesadarannya karena dalam konstelasi yang kalah kepentingannya berbeda itu soal lain karena selalu begitu kan kesadaran itu kan muncul karena karena we are the loser tapi ada juga orang yang profetik kesadaran itu muncul karena memang dari sononya dia selalu memegang value nilai-nilai ya betul nilai-nilai nah tetapi mudah-mudahan keyakinan hakim konstitusi Arief Hidayat ini remains tetap even kalau suatu saat misalnya tiba-tiba konstelasi itu mengayun ke Teguh Umar misalnya tetap tetap dia mengatakan bahwa ini hakim tidak kredibel lagi karena itu perlu diganti semua kenapa jadi hakim konstitusi itu ada dua yang membuat dia kehilangan kredibilitas dia memberikan putusan-putusan yang terlalu menentertain pihak legislatif DPR dan istana ya yang kedua macam-macam lah ada yang namanya Profu Ormas kemudian Omnibus Lung itu jelas sekali kan kemudian presidensial kresot sekarang bagus usia dan lain sebagainya oke kedua mereka mendapatkan gratifikasi yang tidak lazim apa itu misalnya di tengah jalan masa jabatan mereka diperpanjang dari 5 tahun menjadi 15 tahun atau pensiun 70 tahun kalau belum 15 tahun ya ya betul ini tidak lazim lazimnya adalah kalau ada perubahan masa jabatan di tengah jalan maka berlaku hukum peralihan habiskan dulu the existing judge ini judges ya hakim konstitusi yang sedang menjabat pada rekrutan baru barulah berlaku 15 tahun atau sampai usia 70 tahun kan begitu loh sebelum 50 tahun nah ini enggak di tengah jalan tiba-tiba ada penyesuaian hal yang tidak lazim melanggar prinsip-prinsip konstitusional di seluruh dunia ini enggak dibatalkan oleh MK karena kepentingan mereka yang enak ya hakim konstitusi Guntur Hamza yang katanya untuk menjadi hakim konstitusi harus negarawan ketika ditawarkan untuk menggantikan aswanto tanpa proses yang transparan akuntabel objektif dan partisipatif empat prinsip yang menjadi kegangan dalam rekrutmen hakim konstitusi main tunjuk aja oke oke aja ada yang salah itu berarti tuh iya artinya dia sadar bahwa penunjukkan diri dia bertentangan dengan undang-undang dan sebagai the guardian of the constitution how come seorang hakim mahkamah konstitusi kemudian mau dan berani melanggar undang-undang hanya demi jabatan padahal yang ditunjuk adalah seorang negarawan dan dimana jiwa penegarawan mereka kalau saking kalau udah ada rasa ini menguntungkan saya itu rekrutmen terbaru dimana anggota komisi 3 DPR Arsulsani jeluk makan jeluk mendaftar di temannya fit and proper test di temannya terpilih sampai sekarang belum mundur juga nanti di lantik baru dia mundur sebagai anggota DPR aduh kalau dulu kalau orang yang mau mendaftar suruh mundur duluan biar dia serius atau enggak kalau dia tidak terpilih berarti dia masih dia ini enggak berarti gini kalau gak dilantik tetap jadi anggota DPR kan gitu ya main amal main amal dan itu diperolehkan oleh DPR jadi saya mengingat bahwa memang sistem bernegara prosedur bernegara kita udah rusak terutama hubungan antara eksekutif legislatif dan jendikati makamah konstitusi ya makamah agung juga menurut saya butuh perombakan perubahan besar-besaran kalau tidak sekarang ya nanti pemerintahan yang baru mudah-mudahan begitu Bang Revli saya ke Pak Saud dulu ya Pak Saud ini memang kita perlu komprehensi mendengarkan dari Bang Revli penting banget nah yang ingin saya tanyakan Pak Saud ini juga tentang komentar dari Hakim Konstitusi ya Ariefi Dayat tadi juga saya wawancara ada jawaban atau penjelasan tentang bahwa kenapa lebih buruk dari era Orde Baru karena disebutkan memang ini memang tidak juga sesuai dengan agenda reformasi kurang lebih kayak gitu ada kecenderungan kembali kepada KKN disitu KKN itu kan kalau kita belajar artinya ya kepanjangannya kan korupsi kolusi nepotisme dari sisi korupsi kita lihat KPK Pak Saud tadi sudah banyak bicara selama ini juga banyak bicara tentang KPK hari ini lalu kita juga melihat bagaimana nepotisme itu di hubung-hubungan dengan soal politik dinasti yang prakteknya sedang berjalan saat ini begitu Pak Saud bagaimana tanggapan Pak Saud tentang pernyataan Pak Ariefi Dayat ini ya saya pikir kembali lagi kalau kita kembalikan kalimat terakhir hubung-hubungan tadi kita ini mau bahas apa aja hari ini Mas Indra ya ya kita tinggal nunggu presiden baru udah nunggu pemerintahan baru enggak ini sulit kita ini bicara apa aja hari ini mau pakai teori apa aja sudah gak ini lagi gak masuk nalar sama sekali ya Pak udah gak bisa percaya deh coba lihat aja ya kalau kita lihat tadi kemarin Mas Indra bilang tadi Undang-Undang 28199 itu itu kan melakukan kolusi itu di hukumnya itu disini jelas ada itu kenanya 12 tahun itu paling tinggi 1M itu kalau kolusi kalau nepotisme itu di luar korupsi loh Mas korupsi nanti kalau korupsi lihat pasal berapa pasal 2 pasal 3 pasal 12 ini kolusi loh kolusi itu kepentingan kelompok itu Undang-Undang itu masih berlaku tapi kan gak pernah orang ada berpikir kayak begitu maksud saya politik kontemporer yang terjadi sekarang ini saya katakan kontemporer karena memang ini sangat sustainable ya terlalu berubah-ubah gitu gak punya politik yang sustain gitu ya yang disebutnya politik cerdas berintegritas itu yang arahnya adalah membangun demokrasi seperti yang kita gambar yang kita baca dalam buku-buku teori gitu demokrasi itu adalah semuanya itu intinya adalah bagaimana secara polistik orang membangun secara bersama-sama dengan membawa peran serta dan seterusnya dan seterusnya ini sudah gak bisa kalau kabilang dipegang oleh siapa dipegang pemimpin nasionalnya dia sudah bagian dari masalah dan statementnya selalu berubah-ubah untuk menjustifat bahwa dia sepertinya negarawan seperti yang Mas Indra bilang tadi nyatanya gak seperti itu jadi kalau dalam terdesak dia akan bilang saya dukung semua orang kok kalau gak lagi terdesak dia bilang kok saya tahu banyak loh ada intelijen nih di belakangnya nah sekarang luang pecakong sih kan sama intelijen ya kan beda lagi jadi sangat kontemporer jadi sekali lagi semuanya memang dimulai oleh perilaku korup dan semua kita paham itu karena check and balance-nya eksekutif legislatif judikatif itu gak berfungsi dengan baik Mas Indra penjaga oligarki 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 guardians of the oligark gitu ya udah kayak gitu jadinya jadi sampai tahapan seorang Saud Sudumarang mau membahas biasanya gini Pak ya sampai sekarang percuma deh bahas ini nunggu yang baru aja gitu ya Pak Saud ya iya karena gini cuman deh yang paling dasar aja yang paling dasar bahkan saya gak ngerti saya gak ngerti ini saya bilang saya ya saya gak ngerti bahwa Anda undang-undang yang mengatur koalusi dan nepotisme itu bisa dihukum 12 tahun sebagai penyelenggara negara dia gak paham bahwa ada satu potensi di mana dia sebenarnya masuk dalam koalusi dan nepotisme itu dalam kaitan putusan dari MK ini dia gak paham gitu loh kalau dia paham sebenarnya kan menghentikan itu gitu tapi karena memang udah punya pasted interest conflict of interest sama-sama conflict of interest which is itu sudah di warning di dalam undang-undang 28 199 itu Anda bisa dihukum 12 tahun denda 1M paling gede mereka gak paham itu mungkin gak Pak Saud kalau dia justru sadar mengetahui tapi memang sudah mengamankan berbagai lini oh ya itu ya itu tentunya kan artinya sudah sudah bagian dari dirinya semuanya saya bisa kita atur oleh sebab itu tadi pertanyaan Bung Reply kembali lagi apa fungsinya mereka ini separation of power ini apa gunanya gitu loh iya kan karena dari awal itu separation of power itu kan tujuannya kan Anda mengontrol satu sama lain mengendalikan satu sama lain sehingga kemudian upaya bertahap yang dilakukan sejak 9 tahun terakhir ini kan sudah terlihat jadi lagi-lagi kalau kita bicara dari awal memang reformasi ini sudah benar-benar dikorupsi ya ini saya bilang kapan karena dia udah bagian dari masalah saya pikir ya kita tinggal nunggu pemerintahan baru kemudian nanti ditata lagi semuanya baru kita bisa mulai kalau hari ini gak bisa mas Indra kita hanya ngedumul aja deh tapi Pak Saud gini Pak Saud saya mencoba untuk apa namanya memahami ya tadi maksudnya gini kita udah deh sekarang bobrok saking bobroknya misalnya gitu kurang lebih ya udah nunggu pemerintahan baru tapi begini masalahnya pemerintahan baru itu kan dihasilkan dari pemilu pemilu 2024 ini dalam pemilu 2024 ini ada kontestan yang salah satunya dihasilkan dari beberapa hal yang kita kritisi bobrok tadi gitu loh misalnya gini seharusnya gak bisa ikut jadi malah bisa ikut karena aturannya diubah gitu kan diubah gak usah pakai alasan gini lagi deh gak usah pakai kan yang pemimpin muda kan banyak ada nama enggak yang maju jelas siapa kan gitu udah clear itu udah fakta udah mendaftar ke KPU masalahnya gini apakah kita bisa berharap bahwa proses berjalannya pemilu ini bisa jujur dan adil karena apa indikasinya di awal ada orang yang gak bisa ikut jadi bisa ikut diatur bagaimanapun jadi bisa ikut kan jadi peserta yang lain begini nih mikir dan masyarakat yang akan memilih loh ini bisa jujur dan adil gak kok sebelum belum berjalan aja sudah mulai ada atau apa hal-hal yang bisa diatur gitu Pak Saud ini ini pertanyaannya nah kalau hasilnya sementara hasilnya nanti disengketa nanti kalau misalnya ada sengketa hasil kita lihat yang sedang kita masalahkan ini penjaga konstitusi harusnya kan mahkamah konstitusi sementara persoalan yang sekarang kita bahas dan sorot salah satunya adalah soal apa prahara di mahkamah konstitusi kan itu Pak Saud bagaimana kita berada pemberitaan baru kalau hasilnya nanti dari hasil ini gitu ya itu makanya sekali lagi tentunya di depannya kita harus menjaga ya kan kan semua makanya kemarin kan itu ada meme-meme itu MK itu jadi kayak posko pemenangan gitu kan disebutnya kan itu kan sudah kita ada di kepala kita masing-masing sehingga kemarin saya keliling Indonesia terakhir kembali dari Manado kemarin tuh mereka sudah mulai menekankan di grassroots itu bagaimana C1 itu diawasin betul ya kan bagaimana itu benar-benar dipotret tidak hanya dipotret malah mereka minta di video bila perlu yang sekuensi ketahuan nanti seperti apa kalau dipotret itu katanya bisa dipotoshop dan seterusnya jadi maksud saya teknik-teknik atau kegiatan taktik-taktik atau strategi-strategi itu tentu kita harus selesaikan dengan asumsi kan gini bahwa kalau kita bicara sekarang ini pingin membangun perubahan yang sekarang kan kita kan sudah sepakat dulu ini semuanya kan carut-marut nih Mas Indra kecuali kalau nggak sepakat semua ini kan carut-marut pemberantasan korupsi carut-marut bahkan pimpinan pemberantasan korupsinya udah seperti itu ya kan gitu ya Dewan pengawasnya dikritik juga gitu ya ya jadi jadi maksud saya gini kita harus menyiapkan menyiapkan bahwa perubahan-perubahan yang dimaksud dengan mengubah arah yang salah seperti selama ini kalau mobilnya kecil barangnya jalan yang digedein bukan beli mobil kecil kan kesannya begitu ya kalau nggak cocok itu kan jok-jok itu kan terlalu banyak udah itu kan jadi maksud saya itu kan persoalan bagaimana kita sebenarnya bisa bernegosiasi dengan integriti kalau saat ini nggak bisa agak sulit kita katakan kalau kita bernegosiasi dengan integriti artinya please pak ikutilah ini pak bapak kan tahu mana yang baik dan benar masa sih mereka juga nggak tahu kalau mereka melanggar apa namanya kode etik mereka miliki sehingga kemudian kita harus dicunap oleh MK-MK gitu kan sama dengan di KPK masa sih Dewan tuh nggak paham gitu apa yang mereka harus awasi dari seorang pimpinan ada nilai-nilai yang ada di situ jadi maksud saya Mas Indra situasi ini betul Mas Indra bilang bahwa kita harus menjaga proses pemilihan sehingga ketemu pemerintahan baru yang benar-benar bisa kita harapkan misalnya dari 3 kontestan ini kita udah lihat saya kan keliling Indonesia hampir 30 kampus itu saya nggak ngejelaskan resiko yang paling minim dari semua capres yang 3 ini saya bilang mana coba Anda analisis gitu beberapa mereka ketemu gitu tapi kemudian beberapa diantaranya nggak mampu saya jelaskan bahwa bagaimana itu kaitannya dengan integritas kepemimpinan bagaimana dengan track record bagaimana dengan kegiatannya dan seterusnya nah ini persoalan serius jadi Mas Indra bilang tadi kita nggak bisa uplus begitu saja jadi artinya gini kalau kita punya pilihan ya kalau aku terus terang aja beberapa tempat nggak ragu-ragu bilang bahwa yang pas itu yang pas untuk membangun integritas Indonesia tentu anis silakan aja berdebat masih suam marah pasal jangan cuci otak saya gue nggak cuci otak lu nanti masuk ke bilik suara itu antara lu dengan Tuhan lu cuman pakai hati lu ini bener yang bener yang tiga ini siapa gitu kan jadi maksud saya gini betul lah bahwa kita nanti akan akan masuk kepada supaya upaya untuk menjaga ini karena dari perjalanan saya itu memang ada arus perubahan yang besar di bawah bahkan saya baru pulang dari Manado itu ada perubahan besar kita tahu partai apa yang disana yang dominan dan bagaimana saya lihat majority-nya yang sudah dongkol banget sebenarnya yang menurut saya kalau itu nggak dijaga dan itu tumbang di MK saya nggak bisa gawah yang kita ya bunuh diri masal kayaknya gitu lama-lama nih mas ya ya oke ya pertanyaan yang sama kayak Bang Refli boleh ya Bang Refli saya ingin tanya juga hal yang sama terkait dengan nunggu bagaimana nanti pemerintahan baru saking banyak hal yang perlu dikoreksi akhir-akhir ini tapi itu tadi kalau kemudian kita bisa menjamin atau kita yakin bahwa pemilunya bisa berjalan dengan fair jujur adil begitu kan itu oke gitu tapi masalahnya kan dari awal aja pesertanya ada yang didesain bisa ikut aslinya nggak bisa ikut ini nggak ngomongin soal dinasti aja tapi aslinya nggak bisa ikut jadi bisa ikut bagaimana kita yakin di perjalanannya itu nggak akan diubah sementara yang membuat aturan satu kontestan ini dari nggak bisa ikut menjadi bisa ikut itu besok juga akan lembaganya akan menyedangkan kalau ada sengketa hasil pemilu apa jaminannya gitu Bang Refli iya jawabannya adalah tidak ada jaminan tapi kalau kita berharap kita harus step by step menurut saya bukan dari yang paling ideal sampai yang kira-kira paling minimal nah paling idealnya adalah kita berharap kita berharap bahwa meskipun putranya ikut dalam kontestasi politik Presiden Jokowi tidak cawi-cawi dia menjaga netralitasnya sebagai Presiden yang sedang berkuasa dan dampaknya nanti adalah kepada penggunaan financial resources state facilities dan state apparatus baik sipil maupun militer kalau dia netral insyaallah mudah-mudahan polisi tentara TTI BIN birokrasi BUMN kan yang banyak duitnya itu netral semua karena orang nomor satunya netral karena kita kan paternalistik tapi kalau Pak Jokowi tidak bisa netral maka turunan ke bawahnya itu pasti tidak netral juga itu sudah pasti Pak Jokowi netral saja turunan ke bawahnya belum tentu netral apalagi kalau Pak Jokowi tidak netral maka kita berharap paling tidak yang netralnya itu adalah KPU dan jajarannya serta bawah dan jajarannya plus DKPP mereka yang harus menjaga netralitas pemilu agar hasilnya bisa di pertanggung jawabkan ada akuntabilitasnya yang paling penting adalah dua hal bahwa orang memilih itu bukan karena diiming-imingi oleh uang manipulateks dan yang kedua suara itu dihitung secara benar mulai dari tingkat TPS sampai KPU nasional oh gak bisa bentan itu gimana mungkin orang dipilihnya aja sudah gak netral kan gitu ya kita berharap paling tidak polisi dan tentara netral TNI dan polisi Polri kenapa agar bisa menjaga kecurangan itu tidak terjadi dan kalau terjadi maka dengan kemampuan jaringan dan juga penegakan hukumnya mereka bisa katakanlah menghukum pihak-pihak yang berbuat curang dalam pemilu baik dalam konteks pidana pemilu maupun pidana umum oh gak bisa gak mungkin TNI Polri netral juga plus pin gak mungkin paling tidak kita berharap ada yang namanya check and balances dalam tanda kutip diantara peserta pemilu itulah sebabnya ketika calon ini menjadi tiga itu ya walaupun orang maki-maki tapi semacam blessing in disguise kalau seandainya cuma dua satu istana satu bukan istana saya kira Pak Arief Hidayat gak akan ngomong begitu lagi karena kepentingan politiknya adalah sana sekelompok istana sini oposisi kan begitu kalau kita kaitkan dengan konstelasi MK perbincangan hari ini ya tujuh dua nah bagaimana kalau tidak bisa lagi akhirnya ya calon yang memang tidak berniat untuk curang atau punya ancaman untuk dicurangi gerakkanlah jaringan relawannya jaringan ahlinya jaringan pendukunya untuk menjaga agar suara itu bisa dijaga agar pemilu itu sedikit mungkin kecil damage-nya kecurangannya dan lain sebagainya kalau akhirnya jempol semua ya sudah akhirnya kita berharap jangan-jangan tidak terjadi pemilu terjadi pergantian kekuasaan di luar pemilu karena tidak bisa kita harapkan lagi bahwa pemilu sebagai sarana yang sah dan konstitusional bagi pergantian kekuasaan jangan salah pemilu tidak akan tidak berakhir hanya tanggal 14 Februari saja 14 Februari pencomlosan tapi kalau terjadi huru-hara bisa jadi sebelum 20 Oktober tiba-tiba ada pergantian kekuasaan dan ini kan tidak kita inginkan karena pelantikan yang normalnya itu 20 Oktober ya jadi maksudnya penguasa atau kekuasaan harap juga ingat bahwa tidak berhenti 14 Februari gitu ya maksudnya Bang Refli Bang Refli ini menarik Bang Refli karena tadi Bang Refli menyinggung ketika semuanya memang gak bisa dikontrol dan akhirnya memang cawe-cawenya luar biasa bisa terjadi pergantian kekuasaan di luar pemilu masyarakat kalau kecewa maksudnya kan gitu ya Bang Refli ya ini tadi disinggung juga oleh Pak Ariefi Dayar ketika integritas hakim nanti menjadi bermasalah ini bisa menimbulkan revolusi katanya bahasanya gitu itulah malah lebih lebih strong kalau saya kan cuma bagian di luar pemilu kalau revolusi kan perubahan yang fundamental ya jadi trigger-nya bisa dari mana aja ya kan salah satu trigger-nya adalah misalnya tidak netralnya MK pada persidangan di Mahkamah Konstitusi karena saya bisa bayangkan rasanya pemilu kita ini masih pemilu comberan istilah saya beberapa kali-kali saya sebutkan rasanya mau berharap jujur dan adil agak menggantang asap termasuk juga berharap Presiden Jokowi netral menggantang asap sekarang saja ibaratnya secara pelancar Presiden Jokowi tunjukkan lu mau apa anak gue bisa jadi wakil presiden yang paling penting ya kan soal aturan ditabrak soal ada konspirasi di MK itu masa bodoh kita karena jangan lupa MK-MK-nya juga kan emang netral saya termasuk emang kritik walaupun itu dosen saya sendiri tapi kan kita tahu Prof Jimli kan melimpirnya ke Prabowo lah itu dia itu udah rahasia umum iya itu-itu itu dia yang yang menjadi sorotan juga Bang Refli ketika kita berharap kalau MK-nya masih agak melewat-melewat di sembilan pilarnya tadi disebut bisa roboh nih robohnya mahkamah kami gitu kan nah maka di itu kita masih berharap MK-MK-nya pengawas etik para hakim MK-nya gitu kan ternyata sebelum-belum sudah muncul dukungan terhadap siapa jadi kalau saya menilai dari putusan MK yang disampaikan Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Arief Hidayat maka kalau saya MK-MK-nya saya kira saya harus berhentikan ketua MK-nya karena jelas disitu dia yang mempengaruhi sehingga hakim konstitusi bisa berbalik dengan karu-karuan itu gini kan awalnya kalau kita lihat putusan Saldi Isra kan awalnya cuma delapan yang ikut rapat permusyaratan hakim ketua MK tidak alasannya pada waktu itu karena dia menghindari yang namanya COI conflict of interest bagus kan bagus awalnya itu ya tapi begitu kalah di rapat permusyaratan hakim untuk tanggal 19 September tanggal 21 dia datang ikut ikut dan belok putusannya yang tadi menolak jadi mengapunkan beloknya cepat banget lagi menurut Saldi kan dua hari cuma dari tanggal 19 September ke 21 September makanya dia bilang selama 6 tahun saya bingung memulakan yang mana dan lain sebagainya dari situ saja kita bisa menilai tapi yang lebih gila lagi sebenarnya di antara lima hakim yang mengabulkan permohonan dari sebelumnya cuma satu yang disenting di luar Ketua MK kalau tidak salah cuma Guntur Hamza yang disenting ketika putusan awal-awal yang kemudian Wakil Gubernur Jawa Timur Ebil Dardak itu kan cuma Guntur Hamza yang ingin mengabulkan yang lain 7 menolak Ketua MK tidak ikut tiba-tiba posisinya 5-4 5 mengabulkan 4 menolak cuma di antara 5 yang mengabulkan itu kan belum selesai perdebatan di antara mereka ternyata dua hakim mengatakan dikabulkan dengan pengalaman sebagai Gubernur atau Kepala Daerah Tingkat Provinsi yaitu Edi Nur Manji dan Daniel Yesmi kok tiba-tiba di dalam awal keputusan utama dipaksakan bahwa semua all elected official akhirnya kan bukan hanya di depan daerah all elected official termasuk anggota DPRD Kabupaten Kota jadi misalnya ada Menteri yang kurang dari 40 tahun gak bisa nyalakan presiden atau wakil presiden tapi anggota DPRD yang kurang dari 40 tahun boleh elected 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 nah pertanyaannya adalah kok bisa dipaksakan amar putusan seperti itu ketika 5 hakim itu belum sepakat memang yang menang adalah yang mengabulkan sebagian yang itu pun agak aneh kan berbelok minimal 4 hakim yang berbelok kan kok bisa dan ketika mereka berbelok rupanya masih ada beloknya gak banting setir banget masih batasi gubernur aja kalau misalnya cuma gubernur aja mungkin ada yang berpikir kan wah kalau cuma gubernur aja tidak sesuai dengan maksud adanya permohonan itu yang memberikan jalan bagi Kuba goal akhirnya gak agak capek karena itu tiba-tiba all elected obviously seolah-olah bagus nih membuka jalan bagi semuanya saya ketawa kalau kita mau buka jalan bagi calon presiden bukan itu yang dikabulkan yang dikabulkan itu adalah menolkan presidensial threshold presidensial threshold itu masih ada permohonannya oleh partai buruh kalau nol maka usia gak ada juga usia gak ada juga ya batas usia jadi gak ada juga ya bukan gak ada bisa saja batas usia kemudian dibikin lebih rendah tapi kan kita dalam memutuskan sesuatu kan ada alasan konstitusional alasan konstitusionalnya adalah masa kita mengatakan 40 ini konstitusional kan gak begitu justru dengan adanya putusan yang memberikan karpet merah sama kibrat terjadi diskriminasi yaitu ada anak di bawah 40 tahun yang gak bisa nyalon ada yang bisa nyalon kan begitu kan pembacaannya dan itulah yang dituliskan oleh hakim MK ketika dia menolak permohonan Emil Dardag Emil Dardag CS mengatakan kalaupun di bawah 40 tahun yang penting dia punya pengalaman sebagai penyelenggara negara penyelenggara negara itu salah satunya kepala daerah apa kata MK kata MK kalau begitu nanti akan justru ternyata diskriminasi kalau 40 tahun jelas kan selesai mau anda anak presiden anak jenderal tapi kalau ini ada 40 tahun yang diperbolehkan ada yang tidak karena itu dalam permohonan ditolak klausul yang namanya penyelenggara negara selesai kan sebenarnya karena di dalam penyelenggara negara itu termasuk kepala daerah eh tiba-tiba dalam permohonan yang sudah dicabut yang kata hakim konstitusi ini harusnya tidak hanya tidak dikabut tidak dapat diterima karena MK dimain-mainkan begitu cucuk-cabut cucuk-cabut begitu gak bisa begitu tapi ini permohonan kalau tidak salah juga gak pernah diperiksa kecuali pemeriksaan yang awal kan di MK itu ada pemeriksaan yang wajib pemeriksaan pendahuluan ya kan dan kemudian setelah itu ada perbaikan permohonan disidangkan lagi untuk menyampaikan perbaikan permohonan nah pemeriksaan persidangan belum tentu diperiksa saya berapa kali gak diperiksa-periksa tiba-tiba langsung putusan kalau tidak salah permohonan yang dikabulkan ini gak ada pemeriksaan persidangannya langsung putusan karena kenapa yang serius itu permohonan PSI permohonan Emil Darda kan begitu karena dianggap tokoh dan partai yang mengajukan permohonan eh tiba-tiba ada mahasiswa mahasiswa putra teman kita juga kan karena dia membuat sebuah petitum yang menarik dalam tanda peti oleh hakim persidangannya padahal bukan begitu jalan ceritanya adalah tanggal 19 Emil Darda PSS kemudian PSS sudah ditawar tanggal 21 Pak D datang kok begitu saya membayangkannya ini juga ini analisis sekali lagi analisis saya membayangkan kalau dalam tanggal 19 Oktober itu eh 19 September itu dikabulkan maka Pak dia akan bilang Yusril akan bilang tuh liat hakim konstitusi ketua MK independent hakim konstitusi mengabulkan tanpa dia karena gitu ya ya kan tapi ternyata gak gak boleh maka tanggal 21 dia tergoda untuk ikut itu analisis ya makanya tanggal 21 dia ikut begitu dia ikut menanglah dia 54 malah semakin kelihatan berarti dia yang cawe-cawe kan berarti begitu konflik of interest makin kelihatan tebel lihat dissenting opinion yang salah di Israel kan dia mengatakan ada hakim yang kelihatan tergesa-gesa ya tadi bahasanya semua orang jadi tahu tapi intinya kan gitu Bang Reflin kalau hakim konstitusi dari Bidayat mengatakan kok bisa MK itu dia putusan itu tidak menjaga kewibawan MK harusnya MK tegakkan kewibawannya ada permohonan yang sudah dicabut tiba-tiba di proses malah dikabulkan tanpa proses pemeriksaan yang ejekuit yang memadai oke Pak Saud nah terkait ini kan ada berarti konflik of interest-nya kan semakin terlihat jelas sebenarnya nah kemudian kita lihat juga akhirnya ada yang melaporkan termasuk salah satu yang dilaporkan nih ketua MK itu atas dugaan tidak pidana bukan dugaan nepotisme ya berarti Pak Saud masuk gak sih sebenarnya itu pasal nepotisme begitu tuh ya kalau lihat dari pasal 21 itu memenuhi unsur-unsurnya jadi itu kepentingan kelompoknya dan keluarga kan putusan-putusan yang dibuat itu kalau saya bilang sih common sense saya masuk cuman kan menambahin yang disampaikan ternyata legal standing aja gak jelas juga kan orang itu kan dia bukannya bukannya mau menyalonin gitu jadi memang apa namanya itu problematiknya sangat cukup banyak nah kembali ke selain tadi itu saya perlu mengumumkakan bahwa legal standing itu selalu itu yang pertama dulu dilihat sebenarnya jadi ini kan udah diluar dari akal sehat kita sebenarnya nah kemudian kembali yang pertanyaan Mas Indra tadi bahwa kalau memang betul bahwa ini adalah bebas dari konflik kepentingan sama sekali dari prosesnya saja sudah sudah agak gak benar ya artinya MK-MK ini sebenarnya kalau memang dia pun nanti tidak konflik of interest karena memang disebut katanya dia juga bertemu dan apiliasi berpotensi berapliasi dengan yang lain kalau tertentu ya ya jadi saya saya lebih cenderung memang sebenarnya MK-MK mengatakan saja bahwa putusan 90 itu tidak bisa dijalankan atau dengan kata lain itu sangat konflik of interest dan itu sangat gampang kok variabelnya tadi kan sudah disebutkan Bung Repi tadi ciri-ciri khas konflik of interest itu kan cenderung yang sulit jadi gampang yang gampang jadi sulit konflik of interest yang gitu kan sangat-sangat common sense itu sehingga kemudian kalau memang kita mau MK-MK ini benar serius kita lihat aja ke depan saya khawatir juga itu hanya untuk justru melegitimasi putusan MK maksudnya potensinya kayaknya begitu nah kita lihat saja kalau itu nanti terjadi jadi sepertinya itu kayak aksesoris sudah dikaji ternyata tidak sama dengan waktu undang-undang KPK kan semua segala macam berteori kemudian mereka beranggapan sehingga kemudian itu undang-undang itu jalan dan hasilnya kita lihat seperti sekarang ini kan bagaimana hancurnya KPK gitu jadi sekali lagi saya hanya mau mengingatkan kita semua bahwa kalau memang nanti MK-MK ini bisa bekerja tanpa bebas dari bebas dari konflik kepentingan which is indikator-indikatornya tadi sudah kita lihat favoritismnya sudah terlihat ya terus kita mau gimana lagi ya lagi-lagi saya berulang-ulang bilang jagalah pemilihnya dengan baik supaya kita dapat pemerintahan baru karena ini juga nggak bisa diharap Mas Indra ya ya betul kesalahan-kesalahan atau tadi sebut keanehan ketidak masuk akal ini sangat telanjang sebenarnya Pak Saud ya terlihatnya itu sangat telanjang ya sebenarnya ini nggak perlu kajian-kajian susah ya Pak Saud ya sebenarnya ya iya nggak nggak mesti aku ikut mata kuliahnya apa Bung Revli di Amistrasi Negara udah paham kita ini kan ya iya tetapi masalahnya gini Pak Saud kenapa reaksi publiknya kalau paling tidak dari kacamata apa medkom ya crosscheck melihatnya itu nggak ada yang salah tuh kemudian bisa melenggang dengan aturan yang sudah diubah masyarakat juga nggak ada reaksi yang bagaimana seperti ketika ada persoalan-persoalan seperti mungkin era 98 ketika banyak yang tidak tepat tidak sesuai dengan masyarakat atau keinginan publik keinginan publik luas gitu itu langsung menjadi sebuah gerakan moral misalnya atau gerakan apa ini kayaknya nggak ada tuh Pak Saud ya apakah ini kena sihir para kaum despot itu sihir politik sihir politik melalui 80% approval rate itu atau bagaimana Pak Saud kalau harus di bawah sebenarnya mereka sudah menyebut saya nggak usah nyebut warnanya ya pokoknya warna ini jangan lagi deh udah begitu kalimatnya sebenarnya di bawah itu udah begitu gitu siapapun lah mereka mereka paham warna ini udah jangan lagi dah udah selesai sudah selesai itu salah satu solusi yang mereka bilang hanya menjual-jual kemiskinan dan seterusnya dan seterusnya maksud saya gini loh secara keseluruhan kan memang frameworknya itu sudah terlihat bahwa sebenarnya mereka tidak mempunyai visi yang mereka gambarkan sebagai membangun hukum dengan adil benar dan bermanfaat dan kemudian dalam kaitan itu juga bersamaan dengan dengan perubahan-perubahan yang dituntut oleh masyarakat nggak bisa dilakukan perubahan sehingga kemudian mereka frustasi seperti saya bilang ada di beberapa daerah hanya karena berbeda pendapat satu gelondongan orang itu diganti nggak digaji kemudian mereka nuntut di tingkat satu mereka menang kalah lagi di tingkat dua sekarang mereka di EMA maksudnya gini tidak hanya di level-level bawah jadi mas Indra kalau tanya tadi apa sebabnya memang penekanan-penekanan yang kemudian memberi sanksi yang tidak logik itu dilakukan dengan transparan dan tanpa ada check and balance sama sekali tiba-tiba menggeser orang memindahkan orang dikirim ke tempat yang nggak ke tempat yang nggak mungkin memungkinkan dia nggak bisa mengerjakan itu itu banyak terjadi sekarang di bawah dan kemudian itu mungkin yang Mas Indra bilang tadi ya udahlah kita nunggu aja deh kita nanti di bilik suara aja deh kita lakukan kayaknya situasinya kayak gitu sekarang ya pertanyaan sama penutup Bang Revli dengan kondisi betul reaksi publiknya kenapa seperti ini bukan sebuah masalah yang sangat serius padahal kalau melihat kritik-kritik yang apa terlontar itu kan ini udah bener-bener nggak masuk akal gitu sudah sangat-sangat nggak masuk akal banget gitu Bang Revli gimana Bang Revli iya begini sama seperti korupsi itu sendiri ketika misalnya ketua mahkamah konstitusi ditangkap tangan gitu melakukan tindak pidana korupsi ketika beberapa hakim korupsi angkota DPR korupsi kemudian banyak toko-toko publik ditangkap karena korupsi kan harusnya kan sudah ada gempa politik untuk perubahan tapi tidak terjadi kenapa tidak terjadi karena lama-lama kita jadi biasa melihat yang begitu jadi yang justru yang tidak biasa itu adalah mencari orang yang tidak bermasalah jadi kalau mencari orang bermasalah mudah sekali seperti berburu di kebun binatang yaitu ya mudah sekali kita cari cari hewan apapun asal tersedia di sana kita temakan lah karena di kebun binatang nah menurut saya memang akhirnya kita harus memahami kelas kelompok masyarakat yang katakanlah kayak kita ya yang lebih tercerahkan dari sisi informasi untuk terus-menerus bersuara dulu kita dikatain dalam tanda karena juga sakit hati dengan pemerintahan presiden karena tidak dapat jabatan dan lain sebagainya nah yang sekarang yang ngatain kita itu sudah berbalik ikut juga dia mengkritik pemerintah sekarang bahkan ada pernyataan dari seorang yang dulu dikenal sebagai dayahatnya bazak saya tidak sebut namanya dia mengatakan terus terang katanya gue gue lebih suka mengkritik pendukung Anis kenapa kalaupun kalaupun ini paling dia marah tapi kalau yang ini maksudnya pendukung yang ini itu Prabowo pendukung Prabowo ya Prabowo mengkritik Prabowo dan pendukungnya ngerima katanya bisa-bisa kita hilang karena tadi tidak bersiap-siap berdemokrasi lalu saya balas sama orang itu walaupun secara tidak langsung saya bilang ya itulah yang kita rasakan dulu sampai sekarang kita gak bisa mengkritik mereka dan mereka bisa mengkritik kita seenaknya ngatain kita seenaknya begitu kita kritik balik diadukan ke polisi maka terjadilah yang namanya perbuatan tidak menyenangkankah kemudian ujaran kebenciankah berita bohong akibatnya apa aktivis-aktivis yang peduli dengan perubahan negara ini ada ditangkapi karena dianggap menyebarkan berita bohong sahgan dan nenggolang jumpur hidayat kemudian Anton Permana baru bebas hari ini Anton Permana karena 2,5 bulan dia kurang masa kurungannya masa tahanannya tapi di sisi lain a blessing in disguise karena memecah kekuatan otoritarian kekuatan yang punya hukum dan bisa memenjarakan orang bukan begitu kalau dulu vis-a-vis antara oposisi dan kekuatan istana yang masih bersatu belum terpecah sekarang ini mudah sekali aktivis-aktivis pro-demokrasi oposisi dan lain sebagainya ditangkap dengan tudingan-tudingan tadi menyebarkan berita bohong dan lain sebagainya nah sekarang kira-kira kalau yang diadukan itu kubu Prabowo diproses enggak sebaliknya kalau yang diadukan kubu Ganjar diproses enggak diadukan kubu Anis diproses enggak karena polisi makin bingung karena ada 3 variable kan iya kan perintah siapa yang mereka mau dengarkan kalau dari dulu mereka independen mereka enggak pusing based on penegakan hukum tapi kan kita tahu bicara wah ini kan semata-mata demi penegakan hukum penegakan hukum bagaimana kalau kita mau menjarakan orang yang berbeda pendapat itu bukan penegakan hukum itu negara otoriter namanya nah mudah-mudahan kejadian ini ya bukan gempa politik walaupun tidak ada gelombang protes yang luar biasa tetapi a blessing in disguise untuk pemilu kita yang bisa lebih dipertanggungjawabkan hasilnya karena ada check and balances dalam tanda kutip diantara pemilu jadi diantara mereka saling mengawasi Prabowo yang merasa Jumawa didukung oleh Jokowi jangan masih ada pendukung Ganjar dan PDIP masih ada mahpun MD yang masih main kopol hukum masih ada kelompok Anies Baswedan yang didukung oleh banyak civil society jadi tidak visasi tidak state and civil society tetapi amount three parties at least begitu oke oke ini semoga yang nonton tercerahkan ini luar biasa panjang kita memang diskusi kita di akhir pekan tapi memang harus kita biasakan diskusi-diskusi mencerahkan seperti ini ya di akhir pekan Bang Revli Pak Saud sekali lagi terima kasih atas waktunya salam sehat untuk kita semua demi demokrasi yang lebih baik terima kasih sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 ya itu tadi diskusi yang cukup panjang kita tadi kita sudah wawancara eksklusif dengan salah satu Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan kita lanjutkan dengan diskusi bersama pakar hukum Tata Negara dan juga aktivis anti korupsi yang sekaligus merupakan mantan pimpinan KPK terima kasih Anda terus menyaksikan crosscheck saksikan crosscheck setiap akhir pekan di hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa